Oke kita udah siap OPW Jogja Dan mudah-mudahan selamat di jalan Waktu sekarang menunjukkan Jam setengah sembilan Pagi Hari Senin Ya 2021 Oktober Sampai jumpa di perjalanan Awal sebuah cerita Perjalanan saya dari Bandung Menuju Yogyakarta Perjalanan kali ini Tidak bersama keluarga Melainkan saya sendiri Menunggangi sebuah motor Kenapa gak naik kereta atau mobil Pertanyaan itu selalu Dilontarkan sama istri dan ibuku Jawabannya adalah Sensasi Ya sensasi Perjalanannya menyusuri Jalur selatan Yang terkenal dengan Aspal mulusnya Ketambah pemandangan Yang menakjubkan Itu yang membuat saya Berantisi Menaiki sebuah motor Akhirnya sampai juga Di perbatasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Setelah makan Lama di Tasik Malaya Mengisi perut Dengan nasi padang Gak nyangka ya Sudah nyampe Jawa Tengah juga Pemandangannya Begitu mengesankan Teman-teman Apalagi Majenang Menuju Cilacap Itu akan disuguhi Dengan pelataran Sawah yang cukup luas Dengan asfal yang mulus Nah setelah Setelah kota Wangon Akhirnya saya putuskan Untuk istirahat dulu Di SPBU Jatilawang Untuk minum Satu belas kopi kita Kita akan caput lagi Sekarang sudah jam 4.15 Jadi sudah cukup Terakhir Yuk Saya ikutin lagi Perjalanan Menurut hidup ya Betul teman Bahwa tujuan itu Tidak begitu penting Tapi yang terpenting Adalah perjalanannya Setiap perjalanan Pasti ada sebuah cerita Dan cerita itu Akan didengarkan oleh Anak cucu kita Sampai jumpa Pelan tapi pasti Akhirnya sampai juga Di kota Yogyakarta Kota yang memberikan Nuansa dan budaya Yang membuat kita Ingat sekali lagi Kesini Seperti lagu Yogyakarta Di hari kedua Di Yogyakarta Saya putuskan untuk Tidak menginap Di sebuah hotel Melainkan Di Demitori Atau di sebuah hostel Nah Saya dapatkan Di Traveloka Ada namanya Snus Hostel Yogyakarta Di Snus Hotel Yang kita pesan Dari Traveloka Murah banget Cuma 70.000an Tapi Ini udah di bel Level keluar keluar Kemana nih Oke teman-teman Kita lanjut Kita lihat ruangannya Nah ini Nah ini Sepatul Mesti dibuka Tur dulu nih Apa aja Fasilitasnya Dan ini Lagi meeting Ini dapurnya Ini dapurnya Ini dapurnya Mau bikin makan Masih Ini dapurnya Oke Kopinya dimana Kopinya dimana Mbak Kopi dan teks Atau air Ini bisa Buah ini Kopi teksnya Di stopless Air galonnya Di sini Air galon Kalau biasanya Bisa dibuat Titip-titip Silahkan nanti Jadi langsung Ambil air Siap Itu kopinya Kalau malas Bikin kopi dantai Sendiri Kita ada Warpok sirih Oke Bisa besen aja Kedepan Siap Ini sekali Smoking area Bisa sampai Kedepan Kalau mas Eric suka Gowes Kita juga Menyelakan Sepeda Untel Ada yang suka Keliling kota Sepeda Itu juga Asik Nah Misalkan Mas Beli Ini Mandinya Ada Berarti Ini harus Beli ya Iya Gratis Nih Harganya Nih Oke Lalu Mas Eric Nanti Untuk Semakin Area Kedua Di sini Nanti Bisa Dipakai Aja Aspeknya Sudah Bersedia Nah Ini Buat Merenung Ini Buat Malem-malem Ada Lampunya Nggak Nanti Kalau Nggak ada Lampunya Nanti Kalau Nggak ada Lampunya Mojok Ini Sudah Di Tempat Tidurnya Jadi Konsep Hostel Ini Khusus Buat Orang-orang Yang Backpack Run Orang-orang Yang Pakai Motor Gitu Ya Nah Ini Kan Berhubung Saya Pakai Motor Jadi Ngapain Hidup Di hotel Yang Mewah Bertingin Di sini Aja Toh Buat Tidur Doang Kan Nanti Kalau Udah Terkecuali Sama Keluarga Nah Baru Ini Lumayan Enak Enak Orangnya Ya Ramah-ramah Kemudian Udah ditunjukin Tadi kan Home tournya Ada tempat ngopi Nah Yang paling penting itu Ngopi Ruangannya juga Walaupun ada Empat Tempat tidur Atas bawah Tapi Ruangannya Tetep Langi Tapi Nggak Tau Ya Nanti Kalau Ada Tamu Lagi Yang Datang Kesini Kemudian AC Enak Juga Kan Ada Beberapa AC Yang Nggak Nyala Udah Diturunin Tetep Panas Dan Kayaknya Betah Disini Nanti Kalau Ke Jogja Saya Pengennya Bawa Keluarga Tapi Nggak Memungkinkan Jadi Kalau Sendiri Kesini Lagi Kayaknya Ini Rekomendasi Buat Nginep Oke Selanjutnya Kita Jalan-jalan Di Yogyakarta Ketemu Konco Konco Bangun Sendirian Di Kota Yogyakarta Adalah Satu Di Antara Sensasi Paling Menyenangkan Itu Membuatku Tak Bisa Berkata-kata Kemudian Mengubahku Menjadi Seorang Petualang Aku Disini Tiga Hari Tapi Rasanya Satu Banyak Cerita Di Antara Kelam Kehidupan Bahkan Aku Putuskan Berpelesir Bukan Untuk Melarikan Diri Dari Kehidupan Tapi Kehidupan Tidak Untuk Melarikan Diri Dari Kita Terima Terima kasih Yogyakarta I I I You Oh I I You You I I I I I Aku cinta soli saya ya.